Sapi perah itu kita bisa dapet susu, kita bisa dapet pedet, kita bisa dapet dagingnya. Hasil susu ini pasarnya bukan cuma pasar di negeri kita sendiri, kita bisa keluar, pasarnya bisa pasar luar negeri. Di sektor pertanian, peternakan, itu masih banyak peluang. Pertanakan, pertanian yang sekarang bukan yang kumuh kayak dulu. Kita modern, kita petani modern, petani milenial kan. Sempet saya tuh dapet banyak tantangan ya, dari keluarga sendiri pun dapet tantangan. Kalau saya istilahnya rocek geridis, pengen tau lah, pengen tau. Nama saya Dwi Aditya. Saya sebagai pengelola di kandang Lembu Prafam, sama warung Iga Pakwit Goyolali. Jadi dulu tuh awal mulanya dari orang tua itu, semua basingnya di sektor sapi. Gak jauh dari sapi lah, itu dari pemotongan sapi. Karena banyaknya, istilahnya, persaingan. Banyak persaingan, akhirnya bapak beralih ke sektor kulinernya. Tapi juga tidak jauh dari sapi. Kemudian, awalnya dulu di Soto. Awalnya, awal mulai tuh di Soto. Setelah Soto, karena Buyolali juga tempatnya Soto, kok kayaknya kurang, kurang apa ya. Orang udah Soto banyak. Makanya terus ada untuk mengolah Iga. Iga itu kan dulu, kalau di pemotongan, Iga itu kan udah tinggal tulang. Jadi yang udah gak bisa dikonsumsi kan gitu. Terus dari itu, dikembangin. Iga itu cari yang masih ada dagingnya. Terus dibikin Iga, olahan Iga itu. Kalau dari orang tua kan, olahnya satu jenis olahan. Dulu kan di shop Iga. Iga rebus lah istilahnya. Sesejak saya yang pegang, saya kembangin dari. Tapi olahan tetep khusus di Iga. Jadi ada yang pakar, ada yang kongsong, ada yang rebus, ada yang asam-asam Iga. Jadi saya tetep fokusnya di satu bahan baku. Cuman ada banyak variasi di menu-nya. Yang tinggal kita nyocokin dari ada yang manis, manis pedas. Ada olahan yang asam pedas. Jadi semua rasa masuk dengan satu menu yang sama. Satu bahan baku yang sama. Karena Iga itu kan dulu image-nya kan makanan mahal. Karena list, price list-nya kan tinggi. Biasanya yang ada menu Iga itu kan di hotel-hotel, restoran-restoran besar. Kalau saya basicnya kan gimana caranya dari olahan yang kelas bintang lima ini, semua sektor bisa masuk. Dari yang apa saja bisa masuk. Seperti orang saya, kayak makan soto. Saya gimana saya bisa masuk di situ. Saya fokusnya di lembu perah, sapi perah. Kalau di daerah sini namanya brenggolo. Kalau nama yang dari sana ya frestein holstein, sapi produksi susu. Belajarnya dari, ya waktu kecilnya sering lihat orang tua untuk disapi ya. Kan sering diajak orang tua ikut nyari sapi ke pasar-pasar. Sering ikut saya. Terus di pemotongannya saya juga sering ikut. Kalau saya istilahnya rocek geridis. Pengen tahu lah istilahnya pengen tahu. Karena ingat istilahnya dari nenek saya juga basicnya disapi semua. Istilahnya saya pengen gedein. Tetap itu harus istilahnya bisa berkembang sesuai istilahnya zamannya sekarang. Karena yang zamannya dulu kalau diterapin di zamannya sekarang nggak ketinggalan. Kalau dulu kan seperti comboran itu kan cuma air bening sama garam. Lebih cenderung ke rumput. Tapi kalau kita masih pakai dengan cara yang dulu, kita kalah dengan yang cara sekarang. Dengan pemakaian konsentral. Karena konsentral itu kan sebenarnya limbah pertanian. Lima pertanian yang diolah lagi untuk bisa dikonsumsi tenang, aman. Karena basicnya dari pertanian kayak bungil jagung, bungil gedele. Itu kan semua bahan pertanian apa? Sisa bahan pertanian. Pulit kacang. Itu kan masih ada nilai gisinya yang diolah jadi konsentral itu. Kalau dulu kan sisanya itu kan cuma dibuang. Belum ada yang bisa memanfaatkan untuk pakan. Karena sekarang istilahnya banyak istilahnya penemuan-pohan mesin, 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 mesin itu kan. Bisa diolah jadi tepung, jadi apa itu kan. Jadi bisa dikonsumsi peternak. Dari awal yang saya ambil yang metal, sapi metal, jenis metal itu, limosin, metal itu, itu kan cenderungnya di pembesaran. Lebih cenderung ke pedaging kan gitu. Saya coba itu, saya coba selama beberapa ini, istilahnya kurang, kurang apa ya. Dari segi hasil, saya untuk berkembang agak lama. Karena kita kan harus keluar modal dulu. Untuk ngasih makannya, untuk ini, kita harus keluar modal dulu. Terus untuk pembesaran pedet, itu juga dari yang nyekim, susu. Maka susu, susu, bukan susu murni ya. Itu saya coba udah berapa ini. Ada nilai jualnya, cuman untuk saya berkembang lebih besar kayaknya perlu waktu yang lebih lama. Saya kan terus berpikir gimana caranya, saya sambil jalan, saya sambil, istilahnya, apa, punya tujuan tertentu itu tadi. Bisa perkembang jadi banyak, tapi tanpa yang istilahnya selalu ragoh modal. Makanya saya pilih sapi perah. Karena saya lihat sapi perah itu kan jelas hasilnya harian. Dari kita perah susunya kan kita dapat hasil harian. Dari rata-rata kita perah satu ekor sapi keluar susu misalkan 15 liter. Itu yang 5 liter itu bisa untuk makan sapi itu sendiri. Masih sisa 10 liter lah, itu kan kita masih ada pemasukan. Jadi kita nggak ngeluarin modal, kita keluar modal pertama untuk beli indukannya yang diperah itu tadi. Selanjutnya si sapi udah makan dengan hasil produknya sendiri, saya masih dapat sisa untuk ngembangin yang lain. Untuk susunya saya udah diambil pengepul. Juga sebagian saya produksi sendiri. Saya olah sendiri lah hasilnya. Cuman untuk olan itu masih kapasitas olan, home industri. Sebenarnya banyak olan itu banyak, cuman saya baru masuk di yang home industri nya. Karena belum fokusnya, belum kesitu, cuman ada gambaran kesitu. Fokusnya belum. Karena masih ngejar target, hasil peran saya. Kalau pabrik, pengawasannya ke pengepulnya. Kalau saya, diawasi dari pengepulnya. Saya itu pengepul yang dipegang, tujuan ya, maksudnya kalau saya sih ketujuan. Saya mendirikan usaha apapun, ya kuliner, ya di sektor kandang, peternakan. Satu, pasti membuka lapangan pengerjaan, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, misalnya lingkungan. Lebih jarang ke lingkungan. Lingkungan gimana caranya? Lingkungannya juga bisa menikmati hasil dari apa yang saya kembangkan. Yang basic, yang lainnya, yang jadi patokannya sih, jadi apa ya, acuannya itu. Boyelari itu kan sebenarnya Boyelari kota susu. Tapi kan misalnya kayak kemarin-kemarin cenderung susunya nggak ada gitu. Susunya nggak ada. Makanya saya di sini mau kembangin dari Boyelari kota susu itu. Saya kembangin lagi, kayak rintis lagi gimana caranya. Oh, Boyelari itu ada lho susunya. Sampai Boyelari terkenal kota susu semangat tahun saya itu di daerah ini juga. Namanya MC, jadi Milk Center. Sampai dijadikan nama daerah di sini. Sempat saya tuh dapet banyak tantangan ya, dari keluarga sendiri pun dapet tantangan. Karena dimasuk di sapi perah untuk pemeran ini bukan hal yang gampang. Mayoritas banyak kendala di pemeran ini. Banyak yang gagal. Karena sapi perah itu sendiri sensitif sifatnya. Kalau saya amati istilah dari tahun ke tahun itu, sapi itu sensitif. Jadi, dari kita berubah jam pakan, itu aja hasil produksinya pasti turun. Apalagi sampai merubah porsi makan pasti turun. Mengamatinya ke arah situ sama kualitas pakan yang kita pakai. Yang jelas. Misalnya, yang di tempat lain mungkin mayoritas kan untuk perah itu makanya ampas tahu. Nah, pedoman orang, ampas tahu itu udah paling bagus untuk memperbanyak susu. Bener. Ampas tahu itu istilahnya ngejar kuantitasnya. Tapi, orang kurang memperhatikan kualitasnya. Nah, kalau kita cuma pakai ampas, kuantitasnya kan banyak. Yang disedot dari dalam tubuh itu kan banyak. Tapi untuk memperbaiki kualitas si sapi sama susunya itu, kita kan butuh gisi-gisi yang lain. Nah, salah satunya kalau saya sendiri saya kejar dari konsentrat dengan bahan baku limbah pertanian itu tadi. Banyak orang itu kan berpikirnya, bicara ini makannya sangat ngiriti, tapi hasilnya sangat gede. Nah, itu kan. Nah, menurut saya kok salah gitu. Karena istilahnya kasihan sapinya gitu. Diambil produksinya terus tanpa, tanpa memperhatikan apa yang diambil kan gitu. Karena susu itu kan hubungannya sama kromosom di tulang. Semakin banyak produksinya, istilahnya sum-sum tulang itu kan dia kering. Dan akhirnya banyak yang lebih dari 6 bulan sapi itu ambruk. Karena kurus kan, kurus ambruk. Mungkin ruginya di situ. Seharusnya kalau sapi perah itu, kita bisa dapet susu, kita bisa dapet pedet, kita bisa dapet dagingnya. Kita dapet susu harian. Kita dapet pedet, kita ambil sapi bunting tua, beranak, kita dapet pedet. Pedet itu sendiri dibesarin. Nanti misalnya kita, misalnya keluar jantan gitu aja, kita rawat 6-8 bulan. Itu juga ada nilai jualnya. Mungkin bisa dari pedet itu, kita rawat 6-8 bulan dengan biaya kurang lebih misalkan 4 juta. Tapi kita punya nilai jual dari pedet itu bisa sampai 8 juta. Kalau si sapi itu istilahnya gemuk, nggak kurus, gemuk. Nah kebetulan udah kering. Udah kering nggak keluar susunya. Di IB udah nggak mau. Kita bisa jual dagingnya. Dagingnya itu pun kita nggak hilang modal. Kalau sapi itu bisa gemuk. Belum lagi nanti yang induk yang kita perah itu tadi. Selama satu tahun misalnya kering, dia nggak mau IB. Kita mau jual dagingnya, kita bisa potong. Itu bisa dianggap, ya gemuk rata-rata gitu sih. Itu bisa dianggap 18 juta sama 20 juta. Kita nggak ada, istilahnya nggak ada nilai rugi sebenarnya. Rugi itu kalau mati ya, itu beda cara lagi. Untuk dari saya, untuk di sektor pot terakan, ayo yang muda ternak. Ternak itu bukan yang istilahnya kotor, bau, bukan. Di situ banyak peluang. Terutama di sapi ya. Apalagi perah. Banyak peluang. Masih banyak peluang di sektor susu yang belum terolah. Hasil susu ini, pasarnya bukan cuma pasar di negeri kita sendiri. Kita bisa keluar. Pasarnya bisa pasar luar negeri gitu. Kayak kita bikin mozzarella, kita bikin keju. Kita kan bisa masuk di pasar kayak Itali. Karena udah ada temen yang dia juga udah masuk ke sana. Pasarnya di Itali dia. Masih banyak peluang di sektor pertanian, peternakan. Itu masih banyak peluang. Pertanakan, pertanian yang sekarang bukan yang kumuh kayak dulu. Kita modern. Kita petani modern, petani milenial kan. Kita bisa berkembang di sektor itu. Banyak istilahnya cuannya gitu. Banyak hasilnya dari situ. Tunggu. Yang ini kita mau kita ketahui. Dia sampaih. Teman-tunggu juga kita mau tunjuk ahli. Pergi.